Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dihormati, dihargai, serta dikasihi semua. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia, satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Seorang tua yang memang sudah betul-betul tua, menggegar lagi negara Malaysia. Walaupun usia sudah 90 tahun lebih, tetapi dia tetap masih lagi memang ada aura untuk buat Zahid, Najib, Tok Matasan, Anwar Ibrahim, siapa lagi? Sabu, Lim Kicang, Lim Guan Eng, atau siapa sejalah di Malaysia ini untuk ambil perhatian dengan apa yang dia sedang lakukan. Memang hebat, memang hebat. Usianya sudah lanjut, tetapi masih hebat. Tak boleh tak ditolak. Tak boleh tak ditolak, aura itu masih ada. Dr. Mahadir, tuan-tuan dan perempuan, tiba-tiba akhirnya telah mengumumkan gabungan baru dalam politik Malaysia disebut GTA. Dan mereka akan bertanding di 120 kerusi parlimen. Wow! Tapi ingat, tapi ingat. Di pilihan rakyat juhur dulu, pejuang. Ada yang tak sampai tiga digit. Ada yang kalau saya tak silap lah. Kalau saya silap, tolong maafkan, tolong perbetulkan supaya kita betulkan. Oke? Tetapi, adakah dengan gabungan ini akan meyakinkan rakyat Malaysia akan menarik perhatian terutamanya daripada bangsa Melayu sendiri untuk menyokong tuan Mahadir. Ataupun semua itu akan menjadi satu lagi sejarah pahit bagi tuan Mahadir. Gerakan Tanah Air, itulah nama yang diberikan untuk gabungan baru ini. Disebut sebagai Gerakan Tanah Air, GTA. Yang menjadi satu gabungan politik Melayu yang baru, pimpinan Dr. Mahadir Muhammad. Berhasrat untuk bertanding di 120 daripada 222 kerusi parlimen pada PRU-15. Maksud kata, mereka kalau boleh menang 120, menang semua, maksudnya GTA ini boleh memerintah. Tetapi, hampir mustahil untuk menang 120. Kalau mereka menang 70% pun tak boleh memerintah juga. Mesti lebih daripada 90% mereka menang baru boleh memerintah. Maksud kata, saya fikir-fikir tuan Mahadir mau menjadi kingmaker. Saya fikir-fikirlah, saya punya andayan, apapun dapat kamu. Adakah tuan Mahadir betul-betul mau memerintah ataupun dia mau jadi kingmaker. Bagi saya, dengan nombor yang begini, dia hanya akan boleh jadi kingmaker. Nah, waktu itulah kita akan tengok siapa yang akan merayu-rayu kepada tuan Mahadir. Siapa musuh yang dulu musuh tiba-tiba jadi kawan terbaik. Yang akan menjadi kawan yang pasti perlu bagi mereka. Mahadir telah dilantik sebagai pengurusi GTA berkata, Gerakan itu akan bertanding di kerusi majoriti Melayu khususnya kawasan tradisi UMNO. Wah, memang nampaknya memang fokus utama Mahadir adalah untuk mengalahkan UMNO. Katanya kita jemput orang Melayu saja bukan kerana kita berkauman. Tetapi kerana usaha kita untuk lawan parti Melayu yang telah menyeleweng yaitu UMNO. Katanya lagi, sebab itu kita buat parti Melayu untuk menentang parti Melayu. Katanya dalam satu sidang media, pengumuman gerakan baru itu dihiasan kepimpinan perdana di Putrajaya Petang tadi. Wow! Gerakan politik itu ditunjangi oleh parti Pejuang Tanah Air, Parti Bumi Putra Pesaka Melayai, Melayai, apa ini? Betul tak? Putra, Pimpinan Veteran Politik Ibrahim Ali, Serpihan PAS Parti Barisan Jemaah Islam yang semelaisya, ataupun berjasa, dan parti ikatan, maafkan saya, Parti Perikatan India Muslim Nasional atau IMA. Jadi ada berapa semua bergabung? Satu, Pejuang, Putra, lepas itu, Berjasa, dan Iman. Jadi ada empat. Ada empat. Ada empat. Ahli Parlimen Lakawi itu berkata, kesemua Presiden Parti dalam gabungan itu dilantik sebagai timbalan pengurusi PGM. Katanya, calon kita nak letak bertanding di 120 kerusi. Sudah tentu ada kerusi ditandingi oleh UMNO. Tambah Mahathir. Katanya gerakan itu menjemput orang Melayu yang berasa curiga dengan masa depan mereka untuk menyertai gabungan itu bagi membela nasib orang Melayu. Jelasnya lagi, Parti itu adalah bertujuan untuk membela serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang Melayu sejak sekian lama. Bukan untuk merampas harta orang bukan Melayu. Bukan untuk menyekat orang bukan Melayu mencari kejayaan. Tetapi untuk betulkan supaya orang Melayu dapat haknya, kata Mahathir. Tambahnya lagi kita yakin ramai akan beri sokongan kepada kita. Kita tak akan terlibat dengan kluster mahkamah atau rasuah katanya. Parti yang ada bersama kita tiada terpalit dengan rasuah katanya. Oke, so itu saja. Kamu dapatkan berita lengkap di Malaysia kini. Kita jumpa lagi. Dengan nanti suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Yang paling penting, apa pendapat kamu? Mahathir boleh menang? Ataupun dia akan kalah teruk sekali lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Habislah. Denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Kali ini betul-betul habis. Macam mana Najib Zahid perlu jawab bendanya? Satu dokumen terbaru yang memang akan bikin pening kepala Najib Zahid H2O wajib jawab. Ini memang bikin pening kepala. Belum pun selesai kes Najib Razak. Belum pun selesai kes Zahid Hamidi. Malah Najib Razak akan bakal dipenjara pada pertengahan bulan ini. Kalau dia salah di Mahkamah Persekutuan. Muncul lagi satu lagi penyelewengan wang berjumlah 890 juta ringgit beli Zahid. Aduh pening kepala. Tuan dan perempuan. Dokumen yang baru diterima telah diterbitkan di syahbudin.com.net. Kamu boleh cari syahbudin.com.net. Baru sebentar tadi. 4 Ogos diterbitkan. Maksudnya baru tadi. Penyelewengan projek kapal perang LCS. Hanguskan sebanyak 890 juta ringgit Malaysia. Najib, Zahid, dan H2O wajib jawab. Itulah tajuknya. Tuan-tuan dan perempuan. Saya mengaluh-aluhkan. Tulisan ini sebenarnya sebelum itu saya ingin kongsi dulu siapa yang tulis benda ini. Supaya kamu tahu siapa tulisannya. Oh panjang betul. Ditulis oleh Rafi Siramli. Habislah. Rafi Zahid, kalau memang dia keluarkan barang, habis. Sebab dia akan keluarkan dengan bukti. Dengan segala-gala bukti yang kuku. Tak cakap sembarang cakap. Tak macam penyokong-penyokong yang memang sangat suka dengan Najib Razak. Duk marah-marah. Duk kata-kata di Youtube dan sebagainya. Tetapi kalau Rafi Zahid yang kata memang sekali dengan buktinya. Dia beri dengan detail. Oke. So. Kata Rafi Zahid dalam tulisan dia. Saya mengaluh-aluhkan tumpuan masyarakat kepada nasib prajurit negara. Yang secara langsung terkait dengan dana awam. Isu ini lebih kritikal berbanding skandal-skandal lain. Kerana ia melibatkan pelbagai dimensi multi-dimensional. Seperti nombor 1. Dia tulis. Penyelewengan dana rakyat untuk membina sistem pertahanan negara yang dianugerahkan terus kepada syarikat yang dikawal oleh tabung amanah yang sepatutnya menjaga kebajikan prajurit. Nombor 2. Apabila projek dan dana diselewenkan bukan saja tabung amanah mengalami kerugian. Sistem pertahanan negara turut terdedah kepada pelbagai risiko apabila kelengkapan dan persenjataan menjadi lapuk dan ketinggalan zaman. Nombor 3. Mangsa seterusnya ialah prajurit yang terus dipinggirkan dan tidak terbela. Sedangkan jika berbilion ringgit yang diselewenkan melalui perolehan projek-projek pertahanan ini tidak berlaku. Wang itu boleh digunakan untuk memberi allowance dan pension yang lebih baik kepada prajurit. Hari ini, pengerusi jawatan kuasa kira-kira awam atau PSE yang berumat Wong Kahwo mengeluarkan kenyataan mengenai dapatan-dapatan PSE yang meneliti pengendalian projek Litoral Combat Ship ataupun LCS yang telah berlautan sejak tahun 2011 yang lalu lagi. Untuk makluman semua orang, orang ramai, projek yang dianugerahkan secara terus pada tahun 2011 ini telah menelan belanja sebanyak 6 bilion setakat tahun 2020. Tetapi satu kapal perang pun belum disiapkan. Mengikut jadwal kontrak, sepatutnya 5 kapal perang telah disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Dirajam Malaysia TLDM untuk beroperasi. Sebenarnya saya telah mengumpul maklumat dan mengkaji skandal ini sejak beberapa bulan yang lalu atas kapasiti saya sebagai orang awam. Tulis Rafizi Ramli. Berikut adalah maklumat penting yang perlu diketahui oleh orang awam. Nah inilah yang Rafizi berikan satu demi satu detail bukti. Pada 16 Disember 2011, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan surat lantikan Letter of O.1 atau dikenali sebagai LOA kepada Busted Novel Sipian Sederam Berhad BNS untuk membina dan membekalkan 6 second generation petrol vessel ataupun SGPV Litoral Combat Ship LCS dengan jumlah kontrak sebanyak 9 bilion. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang bertanggung jawab menguruskan projek ini ialah Datu Seri Ahmad Zahid Amidi Presiden UMNO sekarang. Habis. Kerajaan Persekutuan menandatangani kontrak akhir dengan BNS bagi kontrak berjumlah 9 bilion pada 17 Julai 2014. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang merundingkan perjanjian akhir ialah Datu Seri Hisamuddin Tun Husin, Menteri Kanan Kerajaan Gabungan PAS UMNO bersatu sekarang. Perdana Menteri pada ketika LOA dan kontrak projek ini diselesaikan tidak lain dan tidak bukan adalah Datu Seri Najib Tun Razak. Kata Rapizi, saya telah mengumpulkan maklumat berkenaan penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku sepanjang sedekat projek ini berjalan. Saya akan kembali menandatangkan satu persatu dalam Siri Expos sepanjang bulan Ogos ini seperti yang saya pernah lakukan dalam skedal NFC, 1MDB, Tabung Haji dan Pelda dulu. Habis. Memang pening kepala Najib Razak, Zahid Amidi kali ini. Pening, memang pening. Saya bermula pada hari ini dengan soalan yang mudah. Haa, Rapizi tanya soalan pertama. Siasatan yang dilakukan secara sedalaman setakat ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 890 juta ringgit Malaysia telah diselewengan daripada projek ini. Baik dari segi penipuan, wang yang dipindahkan kepada pihak yang bertujuan untuk menipu kontrak, duplikasi kontrak dengan tujuan, tuntutan berganda dan pelbagai penyelewengan ini. Katanya lagi, saya percaya seiasatan dalaman ini telah sampai kepada Insya Muldi Nusin. Sebagai Menteri yang menandatangani kontrak dalam tahun 2014, beliau juga Menteri yang telah menandatangani perjanjian tambahan supplementary kontrak pada 31 Mei 2022 untuk menghidupkan kembali projek ini. Sebagai Menteri Pertahanan yang paling lama menguruskan projek ini, beliau sudah tentu tahu tentang segala laporan dalaman mengenai penyelewengan projek ini. Kenapa sehingga sekarang beliau tidak mengambil tindakan untuk menangani penemuan penyelewengan berjumlah 890 juta ringgit Malaysia ini kerana tidak ada satu kes pun yang dibawa pada pihak-pihak yang dinamakan terlibat di dalam penyelewengan tersebut soalannya. Skandal ini bakal memerangkap UMNO menjelang TRU15 kerana ini akan membuktikan bagaimana UMNO menuduh Pakatan Harapan menjual aset negara sedangkan di bawah pentadbiran UMNO. Nombor 1, Rafizi Ramli menulis persenjataan dan pertahanan negara terbengkalai sehingga ketinggalan berbanding jiran kita seperti Indonesia. Nombor 2, nasib prajurit yang kebanyakannya Melayu diabaikan apabila dana yang sepatutnya dimanfaatkan oleh mereka hangus akibat penyelewengan. Saya akan terus mendedahkan maklumat terperinci penyelewengan ini satu demi satu sehinggalah Zahid Hamidi, Hishamuddin Husin dan Najib Razak bersuara untuk menjawab. Skandal kapal perang terbengkalai ini berlaku di bawah pengawasan dan pengurusan mereka. Wajiblah mereka tampil menjelaskan kepada rakyat. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan Bertarik 4 Ogos 2022. Tulisan ini, bukan saya yang kata, tetapi tulisan ini ditulis 100% oleh Rafizi Ramli, orang yang telah bertanggung jawab mengeluarkan skandal 1MDB. Sehingga Najib Razak di dalam kes SRC International Center Berhad dipenjarakan 12 tahun dan dikenakan denda 210 juta ringgit. Adakah dengan penyelewengan baru ini yang didakwat penyelewengan oleh Rafizi ini akan membuatkan ketiga-tiga mereka pula dalam bahaya yang amat besar. Denyat Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, kamu boleh layari sahbudin.com.net bertarik hari ini 4 Ogos 2022 dengan tajuk penyelewengan projek kapal perang LCS hanguskan RM890 juta. Najib Zahid dan H2O wajib jawab. Kita jumpa lagi. Bye-bye.